Hey guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau nge-review Produk terbaru dari Everwhite lagi Jadi kalo kalian yang nge-cek Sering banget nge-cek Instagramnya Everwhite, pasti kalian tau Kalo mereka punya Produk terbaru lagi yaitu Everwhite Infused Micellar Cleansing Water, ini mengandung Rose dan juga Chamomile Extract Taraaa Nah buat kalian yang kepengen tau Gimana review aku tentang produk terbaru Dari Everwhite, apakah ampuh Untuk menghapus makeup, aku yang Sekarang ini, tonton terus video ini Tapi jangan lupa untuk like, subscribe Channel Youtube aku dan nyalakan notifikasinya Oke Nah untuk Everwhite Infused Micellar Water ini mereka Punya 2 ukuran Jadi ini ada ukuran besar dan juga Ukuran kecilnya yang gampang banget Kalo dibawa, bepergian ya Jadi untuk yang gede ini dia 250 ml Harganya itu Rp. 95.000 Sedangkan untuk yang 100 ml Jadi ini dia harganya itu Rp. 47.000 Nah kalo kalian liat di Instagram Everwhite, biasanya mereka lagi Nggak ada yang promo Jadi ya kalian patengin aja tuh Instagramnya mereka Siapa tau aja Mereka lagi promo ya Dan untuk Infused Micellar Cleansing Water ini Dia bisa digunakan untuk wajah Untuk mata dan juga untuk bibir Dia bisa untuk menghapus makeup Dan yang paling penting ini No fragrance Jadi kalo untuk beberapa produk Everwhite Kan ada fragrance-nya ya Cuma untuk ini Tidak ada tambahan fragrance Tapi karena dia nggak ada tambahan fragrance Pastinya ini ada apa ya Kayak bau-bau yang beda ya Dibandingkan dengan produk-produk yang Everwhite Keluarkan sebelumnya Untuk klaim dari produk ini sendiri katanya Everwhite Infused Micellar Cleansing Water Mampu membersihkan sisa makeup Kotoran dan minyak secara efektif Tanpa menyumbat pori Menjadikan kulit segar Tampak cerah dan bebas kusam Kemudian dia Nggak ada tambahan alkohol Tidak ada pewarna Dan juga tidak ada pewangi Jadi ini aman digunakan Untuk semua jenis kulit Bahkan kulit sensitif sekalipun Cara pakaiannya gampang Tinggal usap seperti biasanya Dan ya sekarang kita langsung cobain aja Untuk kemasannya Jadi di dalamnya itu Kalo Sandai baru Dia ada seperti ini Yang kecil juga ada Dia ada kayak aluminium foilnya gitu Untuk Apa ya Untuk menjaga Supaya dia nggak tumpah Tapi kalo kalian bawa Bepergian Kemungkinan sih Akan tumpah menurut aku ya Karena ini walaupun dia Kenceng banget ya Tapi Karena dia cair Pasti ada sedikit-sedikit Yang melebar gitu Apalagi kalo udara Di dalam koper itu Panas Jadi biasanya tuh kayak ada yang Menguap-menguap gitu ya Nah sekarang aku akan Pakai dulu Yang kecilnya Terlebih dahulu Ini Ini dia Sama ya Yang kecilnya ada Seperti ini juga Terus di bagian sininya Ada keterangan Mengenai masakadar Dan warasannya Oke sekarang aku akan Singkirin dulu Ini rambut aku Karena sekarang aku akan Coba Hapus makeup Apakah dia bener-bener Bisa menghapus makeup Dan sekali usap Kita cobain ya Nah sekarang aku akan Cobain dulu Dari bagian mata Tapi ini Seperti biasanya Aku akan pake Kepas yang kecil dulu Karena aku lebih seneng Pake kepas yang kecil Untuk bagian mata Ini aku Taruh dulu disini Nah untuk baunya ini Karena dia gak ada Wangi-wangian Dan juga gak ada Alkohol segala Jadi baunya kayak Agak kecut Kecut Oh iya kecut Kayak bunga-bunga Mawar gitu loh Nah ini Ya Buat kalian yang mungkin Gak terlalu suka Wangi-wangian Mungkin kalian gak akan Cobain nih Nah sekarang aku akan Cobain yang sebelah Kiri dulu ya Ini kan aku lagi Pake mascara Sama eyeliner Sama eyeshadow Sekali usap ya Katanya ya Oh iya loh Beneran loh Tuh Shadow Untuk mascaranya Tapi Belum itu ya Karena aku pake Mascara yang waterproof Jadi Dia masih Perlu beberapa kali Terus ya Karena dia Walaupun ya gak ada Alkohol Tapi waktu Kena agak sedikit Kena mata gitu Mata aku jadi Kayak perih gitu Oh Tapi Menurut aku Oke sih Maksudnya Ini bisa ngapusnya Itu cepat gitu loh Sedangkan untuk Mascara Oh Lebih bagus ini Dibanding dengan I make up Yang pernah aku cobain Yang lagi aku pake Sedangani Terus alis Nah kalau untuk alis Gampang banget ya Wah Untuk satu kapas Gini aja udah Lihat tuh Make up aku Udah kehapus gitu Tuh Lihat Wow Emang beneran nih Bisa bersih dalam Sekali usap Gak sekali juga sih Karena aku berkali-kali Tadi ya Terus ini Untuk lipsticknya Waktu aku pake Untuk ngapus lipstick Dia ada kayak Pahit-pahitnya gitu ya Postikan kalian Gak kemakannya Ataupun gak keminum Jangan ya Pahit banget Makanya mungkin Di bagian mata tadi Agak perih ya Tapi overall sih Menurutku ya Dia bagus sih Bahkan aku cuma pake Setengah doang kapasnya Aku tuh tadi pake Apa Kayak foundation gitu Yang bener-bener full coverage Hampir full coverage Jadi biasanya Kalo aku Hapus makeup Aku tuh perlu Beberapa kali Yang gede Kapas gede itu Tapi untuk ini Cuma setengah aja Kayaknya udah Lumayan bersih gitu loh Selesai guys Ini di hasil kulit aku Tadi itu aku perlu Dua kapas Yang pertama kan tadi aku Coba pake yang kecil Kemudian yang kedua Aku pake Yang agak gedean Karena aku mau Sekali ngebersihin Yang lainnya juga Dan hasilnya tuh Bener loh Dengan sekali usap aja Foundation Dan juga eyeshadow Sekalian Pokoknya Dia gampang banget Untuk hilang Tapi minusnya Kalo untuk aku ya Dia kalo aku pake Di area mata Kalo terlalu basah Dia tuh Kalo dia sampe Menyerap di mata Itu perih banget Terus di bagian bibir juga Kalo sana yang masih ada Apa Sisa-sisanya gitu Dia Misalnya kita gak Sengaja ya Lidah kita keluar gitu Itu rasanya pahit Terus katanya sih Kelebihan lainnya Dia bisa bikin kulit itu Jadi tak tercerah Dan juga gak kusam Kalo sendirikan produk Everwhite itu Terkenal dengan Mencerahkan kulitnya Untuk aku sendiri Aku ngerasa ini Worth to try Karena harganya tuh Oke Masih tergolong Terjangkau banget Isinya juga banyak Dan dia bisa Untuk sekalian Membersihkan seluruhnya Gak harus Make up remover sendiri Gak harus Lip remover sendiri Tapi dia bisa Semuanya Dan setelah aku Pakai di wajah Juga ini Ada sih Rasa lengketnya Tapi itu sedikit banget Gak lengket-lengket Aku pribadi Aku suka dengan hasilnya Walaupun Kalo seandainya Aku lagi males Misalnya Aku smack up Dengan cleansing oil Mungkin Micellar water ini Micellar cleansing water ini Akan jadi Salah satu List Untuk menghapus Make up aku selanjutnya Dan Aku rasa segitu dulu Video aku hari ini Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye